Intro Seru banget ya lagunya ya, mewakili banyak sisi Segala Brazilnya ada, Indonesia pun di bawah Indonesia juga lengket banget Nah sekarang berbicara mengenai kemajuan sepak bala Indonesia Saya membaca sebuah artikel di detik.com bahwa Katanya Coach Timo ini menyarankan Indonesia pinak Oceania Ini maksudnya bagaimana nih? Karena itu pro kontra tuh Ya pasti provokatif ya Tapi artinya apa yang harus dilakukan pasti tetap sama Seperti yang saya sebutkan tadi Tetap harus dilakukan Tapi tactical roadnya paling memungkinkan lewat Oceania Lebih sedikit kontestannya disana lah gitu ya Iya lebih Dan kita kan bakalan lebih sering menang Jadi bakalan pemerintah bakalan lebih semangat Ya kan Indonesia begitu Kalau kita misalnya naik peringkat, impactnya apa buat Indonesia? Nah kalau naik peringkat, dapat duit dari FIFA lebih gede Saya kalau ke Jerman gak dikerjain teman-teman saya di Jerman Oke Indonesia nomor berapa sekarang? Terus saya harus pipit gitu kan Jadi efek-efeknya itu akan bikin semua pada semangat Karena siapa sih yang gak suka menang gitu Strateginya lah ya nih Jadi taknya bukan cuma di lapangan Tapi bagaimana penempatkan posisi Indonesia di tempat yang lebih bagus Tapi Ari dan juga Esti Ini yang membuat kita seharusnya membutuhkan orang-orang seperti Coach Timo ini ya Maksudnya kita juga harus malu Coach ini darah Indonesia mungkin berapa persen sih Mungkin tidak ada sama sekali Tapi dia bisa berusaha untuk memajukan sepak bola kena Tapi darah saya merah, kulit saya putih Kita putih orang-orang seperti itu yang tidak ada di daerah Indonesia pun berjuang luar biasa untuk sepak bola Indonesia yang punya pemikiran ke depan Dan Ari tau gak, Coach Timo ini juga yang membawa timnas anak Indonesia pertama kali masuk 10 besar di dunia Cuma Coach Timo ini membeli kemarin Kebayang gak, jadi maksudnya kita punya masa depan ya Coach ya Seumur-umur timnas kita gak pernah main di Wembley Wembley kan kemarin Coach Begitu Coach Timo bawa melatih anak-anak itu masuk 10 besar di 8, nomor 8 di dunia Duh, bayangkan Dengan pembinaan yang benar Ini saat-saat kita yang diinginkan kan sebenarnya seperti itu Saya juga bangga Darah saya merah, kulit saya hitam Jadi, gak mengingin sih Bukan beneran, bukan Gak masuk kalau gitu, saya Sekarang kita akan tes tamu-tamu kita untuk seleb challenge Ini kertas jawabannya Ada 10 pertanyaan, 5 pilihan ganda, 5 S Ini gak ada di rumah banyak, kosong semua Gak ada itu disuruh jawab Silahkan, ya Pertanyaan pertama Di nama piala Di mana? Di mana? Di mana, oke Bagus, bagus reaksinya bagus Di mana? Di mana? Ayo ting-ting Di mana piala dunia tahun 1998 diselenggarakan? A. Jerman B. Prancis C. Brazil Untung ada A, B, C Iya Terus? Pertanyaan kedua Siapa pencetak gol terbanyak Di piala dunia 2006 A. Brazil B. Jerman Atau C. Perancis Oke berikutnya Kapan tim nas Italia di piala dunia 2006 A. Maldini B. Buffon Atau Cannavaro C Ya Nah ini pertanyaan merenam kita udah bahas tadi nih Pertama kali piala dunia diselenggarakan di A. Pasti Indonesia B. Uruguay C. Argentina 7 Ini gembang banget Gepang ya Apa? Penyanyi lagu resmi piala dunia 1998 A. Ricky Martin B. Sakira siapa C. Sakira siapa Oh Sakira 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 siapa C. Inul daratista Oh Inul A. I will say I will say Inul Just for the sake of it Gapapa deh Dapat nilai 9 Gapapa deh Dikutnya Kapten timnas Spanyol 2010 A. Kasilas B. Puyol Atau C. Raul Gonzales A. Nah Puyol Berikutnya Yang penting fun ya kita sekarang Ya benar Pelatih timnas senior Indonesia saat ini A. Indra Syafri B. Widodo C. Alfred Riddle Gak tau Sepuluh Siapa kapten timnas Indonesia saat ini Kok udah tau Belum tau dong Belum tau ya Sebelumnya deh A. Bama mempamukas B. Ivan Collab Pelu banget C. Boas Salosa Rabu Kamis Juhat Selatan Bisa Disi aja Gitu aja kok repot A. Boceng Bapak 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 Siap Sudah selesai Silahkan Diputer jawabannya Menghadap kamera Ketahuan Gak ada yang ganti Di jawabannya ya Yang pertama Dimana Piala Dunia Tahun 1998 Di selenggarakan Penonton Di pintur Perancis Oke C B Perancis B Perancis Benar 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 Siapa pencetakol terbanyak Piala Dunia 2006 Bernardo Oke Ngahur Ngahur Yang orang Jerman Klose Jerman Klose Yes Jerman Pelaki Brazil Saat ini Skalari Ayo penonton Dibayar berapa Jawabannya benar Skalari Louis Felipe Solari Berikutnya Juara Piala Dunia 98 Ayo Siapa sih Benar ya Prancis 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 Jawabannya yang benar adalah Prancis Benar 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 Tahun 8 Pertama kali Prancis Juara Dan terakhir kalinya Belum pernah lagi ya Sekarang masih di Real Madrid Jadi Direktur Operasional Benar Direkturnya aja tau Pokoknya CEO Direktur Kenal semua Berikutnya Kapten Timnas Italia Di Piala Dunia 2006 Fabio Carnavaro Jawabannya benar Fabio Carnavaro Berikutnya Pertama kali Piala Dunia Segarakan di Uruguay Benar Uruguay Dan belum pernah menang lagi ya Tapi Uruguay itu negara di dunia Yang paling banyak Mengumpulkan trofi Paling banyak trofi Karena mereka banyak sekali main di Latin America kan setiap 2 tahun Sekali itu Oh tapi dia paling banyak menang Paling banyak Juga World Cupnya aja yang sulit Apa aja Friendly Tournament World Cup Apa aja dia Paling banyak trofi Paling banyak Dia pembuka Tapi mungkin jangan sampai yang penutup ya Oke berikutnya Penyanyi lagu Rosmi Piala Dunia 98 Ole 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 Inul Pakai elah benar Riki Martin Oke berikutnya Kapten Timnas Sepanyol 2010 Ini 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 Acang Acang Yaitu Iker Kasira Indonesia lagi Aduh Masyarakat Nasionalisme saya sih Pelatih Timnas Senior Indonesia Apa jawabannya Ini Penama Timnas Indonesia Tapi ke Laos dan dia balik lagi di 2013 Oh si bule lain tanya-tanya Avet Riddle kali ini ini adalah pertanyaan yang bersifat Bambang alias bersifat pertanyaan Pamukkas siapa Kapten Timnas Indonesia terakhir jawabannya Boas jawabannya adalah Boas Salasa kita cek skor sementara ya sti berapa skornya skor sementara milen 6 poin yang menang Terry sama coach timo tapi karena coach timo membela Ino dia jadi kalah tapi bukan berarti kalah sebenarnya tapi tetap juara dia karena bela Ino itu bikin coach day di Indonesia memang tapi ada kejadian-kejadian lucu kan sepanjang piala dunia itu banyak banget kan 2006 2010 juga ada kan berapa diantaranya berikut adalah tayangan funny moment untuk sepak bola yang bisa kita saksikan ini dia musik 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 Ya kebetulan tamu kita semuanya adalah supportnya Brazil Supportnya Jerman ya Dan itu pelatih Jerman ternyata ya kekuatannya disitu ya Kekuatannya agak kuat ya gitu ya Ini kayaknya pengalaman nih sering banget nih Tapi memang mungkin itu adalah obat biarmuda tetep gurih ya Kita berikan info kejadian kontroversial di piala dunia Yang pertama apa ti? Gol hantunya Gio Verst yang pada piala dunia tahun 1966 Kita lihat kejadiannya Perdebatan terjadi pada gol kedua Hurst yaitu bola yang ditenangnya Membentur mistar gawang Jerman Barat dan melesat ke luar gawang Dia sendiri pun sempat ragu sebenarnya gol atau enggak gitu Pada saat itu wasit pun menyatakan Habis diskusi sama wasit-wasit lain bilang gol Berikutnya adalah gol bunuh diri Andres Escobar Andres Escobar pemain tim Naskolombia melakukan gol bunuh diri di putaran grup piala dunia 1994 Lalu pada tanggal 2 Juli Andres Escobar ditembak oleh sekelompok orang tak dikenal Laporan berbagai media menyatakan bahwa Escobar dihabisi oleh sekelompok sindikat judi Yang bertaruh dalam jumlah besar dengan keyakinan Columbia akan lolos ke babak selanjutnya Iya sepertinya ini ada sebuah tragedi ya Dia enggak sengaja tapi justru terbunuhnya di luar lapangan ya Berikutnya ini juga heboh nih Saya ingat nih Karena? Lagi disunat ya Yaitu gol tangan Tuhannya Maradona Waktu tahun 1986 ketika Argentina versus Inggris Ini adalah yang paling diingat oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia Bahkan sudah menjadi sejarah tersendiri momen-momen tersebut Yaitu ketika Maradona memasukkan bola ke gawang Inggris dengan tangan Yang kemudian disebut-sebut sebagai gol tangan Tuhan Maksudnya tangan Tuhan itu karena Argentina kan kalah perang lawan Inggris Kepulauan Malfinas Jadi menurut Maradona itu cara Tuhan untuk membalas Inggris Makanya namanya tangan Tuhan Berikutnya yaitu tandukannya sang Profesor Zidane Pada PL Dunia 2006 terjadi insiden Zidane yang menanduk dada Marco Materazzi Saat pertandingan final Perancis melawan Italia Insiden itu berawal saat Materazzi selalu menjaga pergerakan Zidane dengan memegang kaosnya Zidane akhirnya tidak senang dan akhirnya dia menanduk Berikutnya yaitu hujan kartu ketika Belanda versus Portugal di tahun 2006 Ini termasuk pertandingan dengan jumlah kartu terbanyak yang dikeluarkan sepanjang sejarah Dalam pertandingan tersebut Wasid mengeluarkan 12 kartu kuning 4 kartu merah untuk kedua tim Dan ternyata Wasid itu dinilai terlalu gampang untuk mengeluarkan kartu tersebut Akhirnya Wasid yang bertugas ini dipulangkan oleh Fika sebelum Piala Dunia resmi berakhir Jadi dia ngeluarin kartu, 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 kartu Mungkin mau main Remy kali ya Bahkan jadi main bola Lagi dapet kartunya kebetulannya Nah tadi kan udah nih udah cerita banyak tentang bola Sekarang ini dong host challenge dong Masa host challenge? Pemirsa mau gak host challenge? Oh dong Bukan cuma challenge aja Semua dong? Oke semuanya ya Semuanya ya Oh challenge banget ya Oh challenge Jika semuanya host Semuanya host Oh kita semuanya host Oh semuanya host Nah apa challenge-nya? Tadi kan udah ngeliat kan Oh disana-sana Oke Terus diapain kita Ini gimmick emang resmi Untuk dance buat di Bener Gimick resmi Jadi untuk penonton di rumah juga Lajarin dong dance-nya Supaya setambah seru kan Pas nonton Piala Dunia sambil joget-joget kan Coba-coba jodoh Jadi kita kasih hormat Satu Dua Tiga Empat Terus kita kayak main bola nih Ke kanan Ke kiri Ke kanan Ke kanan Ke kiri Ke kanan Ke kiri Ke kiri Oke Ke kanan Ke kiri Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Oke Jadi apa ya Jangan lupa Susah dong Ada lagi gak Sih Jangan lupa Oke kita mulai dari kita Semangat Kasih semangat Hormat Semangat Baru satu Dua Tiga Kehormat Baru kakinya Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Yeay Adalah lagi gak Sekarang ini kita ngobrol Banyak mengenai Piala Dunia Mudah-mudahan ini doa buat kita semuanya Minimal Indonesia Mampu menjadi pengharum di Piala Dunia di tahun-tahun kedepannya Amin Atau juga kalau bisa bahkan memprakarsai Piala Dunia ada di Indonesia Amin 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 Dan sepertinya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya Semangat terus perjuangan untuk bangsa Indonesia Untuk kritik dan serang kirim mana Esti Langsung aja follow Twitter kita di atunacio underscore net Atau cek Instagram kita juga di tunacio underscore net Ya dan sekarang ini kita berdoa sama-sama Indonesia jangan cuma jadi nonton orang luar yang main Berikutnya orang luar nonton Indonesia juga nonton Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Itu langsung